Pemirsa Kantor Perwakilan Bank Indonesia KPWBI Provinsi Bali secara konsisten mendorong akselerasi penggunaan Quick Response Code Indonesian Standard atau KRIS di Provinsi Bali melalui Strategi Konsistensi Inovasi dan Sinergi atau KIS. Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Bali, Trisno Nugroho, menyampaikan konsistensi dibutuhkan untuk mendorong penyelenggara jasa sistem pembayaran atau PJP melakukan inovasi produk digital pembayaran yang sesuai kebutuhan masyarakat yang cepat, murah, mudah, aman, dan handal atau CEMU-MUAH. Sinergi dengan pemerintah PJP, bank, dan non-bank serta stakeholder lainnya merupakan kunci penting untuk mengaselerasi digitalisasi di Provinsi Bali termasuk di bidang sistem pembayaran. Implementasi KIS oleh KPWBI Bali selama tahun 2022 terbukti efektif untuk meningkatkan penggunaan QRIS di Provinsi Bali. Per Desember 2022, jumlah pengguna QRIS di Bali telah mencapai 412.417 pengguna atau meningkat sebanyak 201 persen atau YOY dibandingkan periode yang sama pada tahun 2021 yang tercatat sebanyak 204.945 pengguna. Tidak hanya itu, perluasan juga terus terjadi dari sisi jumlah merchan yang menerima pembayaran menggunakan QRIS. Jumlah merchan QRIS di Bali tercatat meningkat sebesar 52 persen atau YOY, yaitu dari 395.838 merchan pada Desember 2001 menjadi 602.289 merchan pada bulan Desember 2022. Hal tersebut menjadikan Provinsi Bali menduduki peringkat 10 besar dalam jumlah pengguna dan merchan QRIS terbanyak secara nasional. Peningkatan jumlah transaksi pembayaran berbasis QRIS sebesar 106 persen atau YOY, yaitu dari 1,2 juta transaksi pada Desember 2021 menjadi 2,4 juta transaksi pada Desember 2022. Sedangkan dari sisi nominal terdapat peningkatan sebesar 172 persen YOY dari Rp110,6 miliar pada Desember 2022 menjadi Rp300,9 miliar pada Desember 2022. Kedepan penggunaan kanal pembayaran berbasis QRIS diprakirakan akan terus meningkat. Pada tahun 2023, salah satu upaya yang dilakukan adalah melalui QRIS in One Island, yaitu mendorong penggunaan QRIS di seluruh Provinsi Bali, di segala sektor mulai dari pasar, pusat perbelanjaan, pariwisata, rumah sakit, desa, banjar, dan lain-lain. Sosialisasi terkait penggunaan QRIS tidak hanya dilakukan kepada masyarakat di Bali, namun juga wisatawan mancanegara.